Jika kita menemukan soal seperti ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah Memisalkan pertidak samaannya menjadi sebuah persamaan Jadi kita tulis 3-2x-y-0 Jadi kita pindah ruas y-2x-3 Setelah itu kita cari titik potong sumbu x Dengan cara kita masukkan y-0 Jadi 0-2x-3 2x-3 x-3 per 2 Titik potong dengan sumbu x adalah 3 per 2,0 Setelah itu kita cari titik potong sumbu y x-0 y-0-3 Kita dapatkan y seringan 3 Berarti kita potong dengan sumbu y adalah 0,3 Setelah itu bisa kita gambar disini Nah disini adalah 3 per 2,0 Sedangkan disini adalah 0,3 Karena ini pertidak samaannya kurang dari Maka grafiknya harus titik-titik Agar kita mengetahui bahwa garis tersebut tidak termasuk daerah penyelesaian Jadi kita buat garisnya titik-titik Kemudian kita lakukan uji titik disini 0,0 Kita masukkan uji titik Ke titik aslinya Jadi 3-2x-y Kecil dari 0 Kita masukkan 0,0 Jadi 3 Kurang 0 Kurang 0 Kecil dari 0 3 kecil dari 0 Nah pernyataan ini salah kan Karena pernyataan ini salah Berarti daerah penyelesaiannya Tidak menuju 0,0 Melainkan menuju arah kebalikannya Jadi Kalau Bisa dikatakan bahwa Daerah penyelesaiannya berada di Sebelah kanan Garis ini Jadi kita Gambar daerah penyelesaiannya Ada di sebelah kanan Nah Begitulah cara kita Mengerjakan soal seperti ini Sampai jumpa di soal-soal berikutnya